Ya pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan, Konfederasi Sarikat Buruh Seluruh Indonesia atau FK Hutan KSBSI Provinsi Jambi, menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi pada Senin 10 Oktober 2022. Permasalahan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja belum juga usai. Kali ini ratusan masa dari Federasi Hukatan Konfederasi Sarikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Jambi, menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Gubernur pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam orasinya, Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi ini meneriakan Yel-Yel sambil menyuarakan suntutannya. Ketua Korda Federasi Hukatan KSBSI Provinsi Jambi, Masta Aritonang mengatakan, pihaknya meminta Presiden Jokowi Dodo untuk menertibkan perpu penangguhan pemberlakuan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan memperlakukan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 secara utuh. Kemudian mendesak DPR RI untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menambahkan keputusan Undang-Undang Cipta Kerja sangat merugikan seluruh buruh di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Ia meminta agar hidup buruh sejahtera dan tentram tidak teraniaya seperti saat ini. Selain itu, Masta menjelaskan pihaknya juga menolak adanya kenaikan harga BBM, padahal minyak dunia saat ini sedang turun. Lebih lanjut, Masta mengatakan pihaknya juga menuntut untuk menaikan UMK dan UMP kepada Gubernur Jambi. Hal ini bertujuan untuk menunjang kesejahteraan para buruh di Provinsi Jambi sesuai hak dan kewajibannya. Supaya ini tidak berkelanjutan, oke kalau Bapak-Bapak sudah berkelanjutan, kami minta tolong pada kesempatan ini. Jujutlah lagi pemerintah pusat, kami mendorong untuk disesak lagi, disurati lagi Pak. Karena ini hal yang mungkin, Pak. Jadi menurut kami tidak cukup hanya setasi. Suratnya kami tahu itu bulan September, tapi sampai hari ini tidak ada pergerakan dari pemerintah pusat. Kami berharap, maka dia tahu-tahu dia, kami berharap siang hari ini, Bapak Gubernur dan juga DPRK COVID-19 bersepakat lagi dengan kita baru, mendukung pemerintah pusat, untuk mengeluarkan versi, menurut saya melaksanakan undang-undang sikir ini, Pak. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!